Halo kali ini saya akan unboxing kamera Fujifilm X-T20 ini baru aja datang kemarin inden sepas launching yang paket lensa 1650 mili ini paketnya banyak banget dapetnya ada Instacare ini buat nyetak foto kayak printer tapi model film instan kayak Polaroid dan lain-lain ini dapet lensa juga lensa fix XF27mm f2.8 ini dapet dari sana juga sama isinya ini tadi Instacare bonusnya tiga-tiga pek tiga isinya satu peknya ini 10 lembar lumayan ini kemarin pesen yang warna hitam Ayo kita buka saja unboxing X-T20 ini adalah pembaruan dari X-T10 kita buka nah ini belakang depan ya sini aja oke notanya uh apa ini lensa ini kameranya disini nah tuh X tulisannya X disini oke langsung saja kita buka kameranya yang ini ada kameranya oh ini isinya kartu garansi resmi nota buku manual book 2 tebel-tebel ini bahasa Indonesia sama bahasa Inggris terus nah ini dia kameranya warna hitam hitamnya sama warnanya sama X-T10 yang beda itu yang silver lebih gelap kayaknya itunya silvernya daripada yang X-T10 ini bersama bodinya dalamnya apalagi charger oh chargernya modelnya seperti ini beda sama X-A3 berarti masih model lama tapi tetap masih bisa dipakai untuk USB charging pakai powerbank masih bisa oke kita singkirkan ini lensanya paket yang 1650 ini lensa ini lensa ini lens hoodnya ini ya paketnya isinya ada lensa buang charger baterai sama strap ini buat strap juga ini sama buat yang masang strapnya buat masukin kesininya untuk untuk ini biar bisa dipasang strap oke jadi isinya seperti ini paketnya di luar bonus-bonusnya tadi ini ada buku panduan kamera kabel strap Rally strap Rally strap ini dia oke kita pasang baterai oh iya untuk body ini sama persis seperti X-T10 ini cuma ada perubahan dikit sih kayak ini tombol drive nya ini tombol drive nya itu ada video keputaran ke video nah ini seperti ini 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 di X-T10 gak ada kita punya ini X-T10 gak ada putaran drive ke video nya langsung itu terus sama ini ada tombol apa ya ini namanya kita fokusnya ini ada tombol exposure nya sampai C ini lebih dari 3 bisa lebih dari 3 sampai 5 kalau gak salah kita coba ini pengaturannya oh iya ini harus diputar ke C dulu baru di scroll menggunakan ini untuk naikin ke angka ke apa namanya angka 5 nya soalnya disini kan cuma tulisan C kalau mau exposure nya 5 atau main 5 nanti tinggal diputar ke angka ini exposure nya ke 5 pakai scroll yang depan ini scroll terus oh iya ini biasanya record video tapi sekarang gambarnya tulisannya fn ini berarti tombol function diganti bukan tombol record lagi tapi tombol tombol function bisa di setting buat setting ISO dan lain sebagainya terus kemudian dari body mirip jack nya jack nya masih 2,5 juga ini buat mic nya 2,5 bukan 3,5 harus pakai converter terus oh iya bedanya ini USB nya ini bisa buat nge-charge kalau kehabisan baterai pas traveling apa-apa ada powerpeng bisa di-charge kalau yang XT10 itu gak bisa terus terus apa lagi oke ini sama semoga ini juga tombol preview nya ini yang XT10 itu sering pada rusak semoga udah diperbaiki udah gak gampang rusak lagi oke kita coba nyalakan ini perbedaannya sama XT10 itu juga prosesor nya sama apa namanya sensor sensor nya ini menggunakan X trans X trans yang 3 kalau yang ini XT10 ini masih pakai X trans 2 yang ini 24MP yang ini 16MP jadi cukup lumayan bedanya oh iya ini touch screen ya beda sama apa XT10 jadi ini ada touch screen nya ini bisa di 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 pencet nah kayak gini fokus nya ini juga cepat cukup cepat sih kayaknya lebih cepat dari XT10 oh gak ada baterai nya lebih cepat dari XT10 ini kayaknya tuh menunya berbeda menu user interface nya lebih cantik seperti ini user interface nya gak bisa ya fokus nya kayak gini beda sama yang ini ini yang lama tampilannya oke kita oh ini touch screen nya gak bisa kalau saat menu untuk setting menu ini touch screen nya gak bisa bisa nya cuma buat ngatur titik fokus nya tadi aja yang kalau pas kayak gini pas pengaturan gak bisa sangat disayangkan sekali nih padahal merek-merek lain udah bisa ya menunya kayak gini bisa touch screen oke oh ini videonya bisa sampai 4K bisa sampai 4K bisa sampai 4K 29,97p ini berarti 30fps paling tinggi paling tinggi kalau HD nya bisa sampai 60fps ya wah mantep ini buat video cuman gak tahu kualitasnya kayaknya masih bagus XT2 ya harganya sih mahal lebih mahal saya mau coba ini dulu nanti kita lihat hasilnya kayak apa oke oke ini tes XT20 yang lensa bawaan tadi 16-50mm ini hasilnya seperti ini terus oh iya ini tombol record nya yang XT20 kan dulu susah nih samping tombol shutter sekarang udah dihilangin diganti sekarang kalau record nya pakai tombol shutter nya jadi lebih gampang oke kita lihat foto hasil fotonya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton